Intro Oke sebelum aku mulai videonya akan aku jelaskan sedikit tentang operasi Peby jadi secara singkat aja kebaikan yang tau kalau Peby itu punya mata yang minnya parah banget ya jadi saking parahnya waktu ingin melahirkan Gio Peby itu gak bisa lahir normal dan dianjurkan untuk sesar karena matanya tuh min 600an waktu itu selang waktu 1 tahunan mata Peby itu tambah parah jadi sekarang itu minnya naik menjadi min 7 dan kita sempat cek juga di Bali dan dokter bilang katanya mata Peby ini bisa sangat berbahaya kalau gak diambil tindakan yaitu salah satu tindakannya adalah lasik mata karena kalau makin lama tuh bisa makin parah dan juga Peby itu gak nyaman banget ya soalnya ini bukan min yang kecil ya bukan min 1, min 2, atau min 3 tapi ini minnya udah min 7 dan bahkan Peby tuh bisa bertambah lagi minnya dan ya ini akan jadi sangat membahayakan buat Peby dan bisa mengganggu kenyamanan hidupnya ya sehari-hari aku ngeliat dia struggle banget karena dia tuh tergantungan oleh kacamata yang sangat tebal kacamata Peby tuh tebal banget karena dia minnya min 7 ya dan bahkan sekarang kayaknya matanya tuh udah mulai naik-naik lagi guys minnya udah mulai naik-naik lagi dan walaupun dia pake kacamata tebal pun dia masih kayak sedikit buram-buram dan kurang bagus lah pengeliatannya walaupun udah dibantu dengan kacamata dan juga tiap hari dia pake softline jadi ya kasian banget so ya intinya seperti itu mata Peby tuh minnya sangat parah dan butuh tindakan yang serius ya salah satunya adalah untuk lasik jadi sekarang ini kita masih belum tahu apakah mata Peby bisa dilasik apa enggak tentunya kita berharap mata Peby bisa dilasik ya karena kalau dilasik itu mata Peby akan jadi normal kembali dan gak perlu menggunakan kacamata ataupun softline dan ini dia rangkuman perjalanan kita ke Jakarta guys so guys kita pagi-pagi mau kemana ke bandana jadi kita mau flight sekarang Jiya udah ready juga pagi-pagi sebenarnya kita sih terbangnya hampir siang ya iya tapi di restnya casual jadi pagi banget oke deh yang penting apa-apa sih udah mau gimana lagi soalnya guys so kita akan jalan sekarang ini ada Gio Gio dia bangun baru pagi-pagi banget jadi kayak masih ngantuk-ngantuk gitu ya oke deh kita otw sekarang nih pake mobil dari Lakset Transport Bali jadi bisa diantar ke airport ya sebagai kayaknya yang ingin sewa cuma pengen ngantar-ngantar ke airport doang juga bisa so guys akhirnya kita udah sampai di Jakarta dan ini langsung di hotel soalnya tadi agak ribet ya bawa anak dan juga kita bawa banyak koper jadi aku nggak banyak shoot dan akhirnya kita udah sampai di hotelnya hey guys seneng banget sih udah nyampe karena tadinya tuh kirain Jiya bakal rewel banget di pesawat tapi ternyata super good boy sama sekali nggak repotin kita ya iya jadi kita sempet worry kalau takut itu Gio rewel-rewel ternyata enggak soalnya kan ini pengalaman pertama dia ya dan ya mantap oh iya kenapa kamu pake kacamata tuh oh iya jadi kita tujuan ke Jakarta itu sorry ya guys aku liat bawah soalnya Gio nya di bawah jadi tujuan ke Jakarta itu bukan cuma buat jalan-jalan tapi aku tuh butuh screening mata untuk klasik jadi istilahnya laser lah ya aku tuh punya min mata tinggi banget minnya 8 jadi mau di laser gitu tapi sebelum di laser tuh harus pake kacamata dulu nggak boleh pake softlens jadi makanya kalian bakalan liat aku pake kacamata terus sekarang dan ya makanya PBF di tes dulu apakah bisa untuk klasik mudah-mudahan bisa jadi supaya bisa minnya hilang iya lepas dari kacamata oke kita udah sampe di hotel ini ini juga boleh bilang kita runtur kita runtur dikit ya soalnya agak bagus sih hotelnya ya ini kita stay di hotel Ascot ya yuhuu salah satu alasan kenapa kita pilih hotel ini soalnya ada dapur dapurnya lengkap guys ada dapur ya ini bisa masak ada wastafelnya juga bisa cuci piring dan ada ini mesin cuci baju soalnya kita bawa anak jadi ya kita harus cuci baju terus ya yes dan aku harus masak terus buat Jio karena Jio udah mulai makan sebenarnya enggak apa-apa sih kalau makanan instan tapi kan enggak mungkin tiap hari instan ya jadi aku mau masak juga makanya pilih yang ada dapur terus ini ada kulkas tuh kulkasnya yang gede yes bisa nyimpen barang-barang apa ya produk-produk makanan Jio gitu iya daging sayur terus ini dispenser dispenser ini boleh dibilang kayak apartemen sih iya daging bilang ya bagus ya ini ada microwave juga jadi lengkap luas juga sih dan ini ada ininya kayak piring-piring lengkap-lengkap sih panci semuanya juga ada buat masak terus ini dia kasurnya guys luas king size ya dan juga banyak space-nya loh guys nih ada kayak sofa ada bangku dua kiri-kanan ini ada baby box ini kita request ya karena kita bawa baby bisa request baby cream seperti ini ini ada TV belanya ini gokil sih dan juga untuk harganya tuh gak mahal-mahal amat cuma 900 ribuan ya untuk untuk hotel di pusat kota Jakarta ini berbilang murah banget memang sih gedungnya atau bangunannya agak sedikit tua cuman kayaknya gak masalah soalnya bersih juga sih bersih nyaman sih nyaman nih soalnya ini juga luas banget ini toiletnya kita belum tunjukin oh iya toiletnya sebelum ke toilet nih bagasi yang kita bawa tiga biji satu punya baby punya Jio punya aku dan ada bawa tas juga ya ini guys toiletnya ini toiletnya ala-ala yang hotel jadul dulu klasik ini ada klosetnya juga tuh backtapnya gede banget jadi Jio bisa mandi di bathtub aja gitu iya Jio mau mandi mandi dulu yuk yuk mandi cute boy thank you ya udah baik di pesawatnya high five high five mami mau masak dulu yuk masak buat Jio ya iya so guys ini surprise buat kalian dan ini dia surprise-nya jadi Neng Ellie dan keluarga dateng juga nih ada Siska ada Glenn Boy ada Ellen ada Angel semua dateng jadi dia juga stay di hotel yang sama kita sengaja ya ngumpul nih kami kok jadi pada diem gini kasihan banget jadi kalem jadi kalem sih tadi kayaknya seru ya Glenn ya di kamera kan apa sih namanya pake-pake oke-pake ayu dia Jadi hari ini aku udah mau cek untuk mata aku. Udah di kliniknya lagi tunduk. Itu di panggung. Jadi kemarin itu Peby udah cek mata buat lasik terus aku nggak sempet ngerekam soalnya pengen di hotel aja lebih tenang dan lebih santai. Jadi gimana hasilnya? Jadi setelah Aceh akhirnya ternyata mata aku bisa di lasik. Tapi aku nggak langsung hari itu cek langsung tindakan. Sebenernya bisa cuman waktunya itu yang nggak pas karena kita udah booking tiket. Hari ini kita mau ke Medan guys. Kita ini mau terbang ke Medan. Jadi nanti habis dari Medan baru balik lagi ke Jakarta buat tindakan lasiknya. Soalnya Pak habis lasik itu ada waktu kurang lebih 3-4 harian. Yang matanya tuh nggak boleh kena debu. Jadi boleh dibilang nggak bisa melihat lah ya. Nggak bisa aktifitas seperti biasa lah ya gitu. Harus istirahat aja gitu. So ya udah. Berarti Peby udah bisa lasik. Seneng juga nantinya bisa di operasi lasik. Dan matanya bisa kembali ke normal lagi gitu ya. Amin. Doain ya guys. Ya oleh karena itu ya happy juga sih sekarang kita mau pergi ke Medan. Nyantai-nyantai dulu di Medan dan akhirnya nantinya kita akan balik ke Jakarta untuk lasik. Jadi boleh bilang kita traveling bisa sebulanan guys. So ya.